Terima kasih. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja kepada Rekan Nur Saleha yang sudah ada di sana. Ya Rekan Ella, bisa jelaskan berapa jumlah orang yang divaksin di SMA 5 saat itu? Oke, terima kasih Rekan Alan. Dan vaksinasi di SMA Negeri 5 Palo Dinihari telah menjaring sebanyak 128 orang. Dan dari total pendaftar sebanyak 139 orang. Namun yang tervaksin saat itu ada 128 orang. Karena ada 19 orang yang belum bisa mendapat vaksinasi atau ditunda. Baik, Alan. Baik, Rekan. Selanjutnya, jenis vaksinasi apa saja yang diberikan pada orang yang divaksinasi di sana? Untuk jenis vaksinasi yang diberikan itu ada tiga jenis. Yaitu jenis vaksin Sinovac, Moderna, dan juga Pfizer. Sinovac 90 dosis yang terdiri dari dosis pertama sebanyak 48. Dosis kedua itu sebanyak 40. Dan untuk Bumil juga ada sebanyak dosis pertama yaitu 2. Dan Moderna ada 14 dosis. Yang mana untuk dosis kedua itu sebanyak 14. Dan terakhir, jenis vaksin Pfizer sebanyak 24 dosis yang terdiri dari dosis pertama sebanyak 7. Dan dosis kedua sebanyak 17. Baik, Alan. Baiklah, Terbunas. Sesaat lagi kita akan menyaksikan video terkait suasana vaksinasi di SMA Negeri Lima Palu dan wawancara Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Lima Palu, Asri Jalil. Terima kasih telah menonton! 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 beberapa orang kemudian vaksin kedua satu bulan berikutnya itu hanya terlayani siswa 40 ditambah dengan masyarakat lebih 10 namun sesungguhnya anak-anak dan guru-guru sebagian sudah ada yang meraksanakan vaksin sebelumnya di luar sekolah termasuk di puskesmas kemudian yang diadakan masyarakat sehingga Alhamdulillah total siswa di SMA Negeri Lima Palu per hari ini sudah sekitar sudah enam ratusan lebih data hari Sabtu pada bulan 9 tanggal 25 itu 2001 itu 470 itu di luar yang dipaksin di lingkungan sekolah ditambah di lingkungan yang di luar lingkungan sekolah dan dan ada yang belum melaporkan juga tadi malam saya melaporkan kepala sekolah sudah dari sembilan dua ratus sembilan ratus tiga siswa di SMA Lima Palu ini sudah 833 siswa masih sinopak kemudian itu pertama kedua di kedua sudah ada masuk sebagian yang moderna kemudian yang hari ini saya belum tahu masih sementara jalan itu mungkin sudah ada tiga macam lagi disini ada saat gas yang dari pemerintah melalui Polsek Palu Timur bekerjasama dengan puskesmas talisi baiklah Tribuners itulah video terkait suasana vaksinasi di SMA Negeri Lima Palu dan wawancara langsung kepada Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Lima Palu Astri Jalil ya dengan berakhirnya video tersebut terima kasih kepada rekan Ella atas laporannya selamat bertugas kembali tetap patuhi protokol kesehatan dengan mematuhi 5M terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya Terima kasih.